PEMIRSA MENEMBUS MATA BATIN Yang berapi-api seperti digerakkan oleh mahluk-mahluk gaib yang gak kelihatan Sehingga dia gak pernah mikir panjang untuk melakukan kejahatan gitu Gimana Rai? Untuk yang Alia sendiri, partisipan pertama Saya cukup prihatin dan sedih karena tidak ada pilihan hidup bagi dia pada waktu itu Sehingga menjadi *** sangat kasihan sekali Kalau anak-anaknya tahu kan sedih Yang kedua, saya ngerasa partisipan yang kedua ini benar-benar Saya ragu apa yang kami bertiga sampaikan Itu tampaknya belum bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia Terbukti bahwa dia dikit-dikit mukul, dia dikit-dikit mukul, mukul dan mukul Saya agak-agak curiga ya partisipan kedua ini Susah sangat disembuhkan, sangat susah disembuhkan Bahkan juga saya mencurigai satu hal lagi Dia mengidap semacam depresi Oh ada depresinya ya? Atau schizofrenia Karena dia berani *** orang tanpa ada rasa bersalah Artinya ada gangguan secara mental juga sebenarnya Saya cool Kamu pernah menemukan orang-orang seperti Oh this is first time, mukanya flat aja Flat dan matanya kosong Matanya kosong gitu Aku sampai, aku sebenarnya kayak gampang membaca raut orang gitu dari muka Tapi kalau dia tuh kayak But anyway, kalau Alia ini tadi aku sempat nangis sih pas dia cerita, aku tersentuh karena sebenarnya kondisi yang membuat dia seperti itu ya Jadi, tapi aku tidak membenarkan apa yang dia lakuin juga Cuman kayak, iya dia udah disakitin suaminya, terus kayak gitu malah dapet impactnya lagi Ya mudah-mudahan dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya Iya, iya Oke? Tapi at least kita menghargai niat baik dia yang memang mau berubah Cinta Radunasya, terima kasih banget Udah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini Sukses untuk semua karir dan juga semua yang ada lakukan Iya, sama-sama Doang yang baik juga, yang sama untuk kalian berdua Atas semua penjelasannya Mudah-mudahan setelah dari sini semua kita baik-baik aja ya Amin Oke? Iya, right Oke Selamat menembus Mata Batin partisipan kita pada malam hari ini adalah Alia dan juga Wanto Alia karena dendam kepada mantan suami akhirnya membuat dia memiliki banyak jimat Dan bahkan anaknya sekarang pun kena imbas atau kena dampak dari jimat yang dia pakai Dan juga tadi ada Wanto yang Berapi-api Berapi-api seperti digerakkan oleh makhluk-makhluk gaib yang gak kelihatan sehingga dia gak pernah mikir panjang untuk melakukan kejahatan gitu Gimana, Ray? Iya, untuk yang Alia sendiri, partisipan pertama saya cukup prihatin dan sedih karena tidak ada pilihan hidup Bagi dia pada waktu itu sehingga menjadi *** sangat kasian sekali Kalau anak-anaknya tahu kan sedih Yang kedua, saya ngerasa partisipan yang kedua ini benar-benar saya ragu apa yang kami bertiga sampaikan Itu tampaknya belum bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia Terbukti bahwa dia dikit-dikit mukul, dia dikit-dikit mukul, mukul dan mukul Saya agak-agak curigai partisipan kedua ini susah sangat disembuhkan, sangat susah disembuhkan Bahkan juga saya mencurigai satu hal lagi, dia menghidap semacam depresi Oh ada depresinya ya Atau schizophrenia karena dia berani *** orang tanpa ada rasa bersalah Artinya ada gangguan secara mental juga sebenarnya Iya, psycho Aku pernah menemukan orang-orang seperti Oh, this is first time, mukanya flat aja Flat dan matanya kosong Matanya kosong gitu Aku sampai, aku sebenarnya kayak gampang membaca raut orang gitu dari muka Tapi kalau dia tuh kayak Tapi anyway, kalau Alia Alia ini tadi aku sempat nangis sih pas dia cerita tuh Aku tersentuh karena sebenarnya kondisi yang membuat dia seperti itu ya Benar Jadi, tapi aku tidak membenarkan apa yang dia lakuin juga Cuman kayak, iya dia udah disakitin suaminya Terus kayak gitu malah dapet impactnya lagi Ya mudah-mudahan dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya Tapi at least kita menghargai niat baik dia yang memang mau berubah Cinta Radunasya, terima kasih banget Udah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini Sukses untuk semua karir dan juga semua yang Anda lakukan Doa yang baik juga, yang sama untuk kalian berdua Sukses Terima kasih banyak atas semua penjelasannya Mudah-mudahan setelah dari sini semua kita baik-baik aja ya Amin Oke, ya Rory Pemirsa jangan pernah berpikir bahwa Anda hidup sendiri Sehingga Anda tidak peduli pada orang yang ada di sekitar Anda Jadilah sosok yang memiliki empati Karena kita hidup berdampingan Kisah-kisah menarik berikutnya Akan kami sajikan Hanya di Menembus Mata Batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!